Halo semuanya, balik lagi bersama gue Yuta dan ini hari selesai ya, gue main klasik sebagai biasa, konten gue satu hari klasik, satu hari konten, ya seperti itulah isinya video gue ya. Oke, disini gue dikasih hero yang lumayan acak ya, tapi kayaknya gue bakal ambil antara barrier sama ini sih, sama mecha sih, kayaknya gue bakal ambil dua aja, mungkin gue akan build combo meta ya, combo mecha ya, metanya kan sekarang lagi mecha, mecha itu meta banget ya, jadi gue bakal coba. Karena setau seinget gue, gue baru upload combo meta sekarang itu 1,17, gue baru upload 4-5 hari yang lalu gue uploadnya, 5-10 minggu pokoknya, yes, kayak gini gue bikin mecha ya, kenapa gue baru upload 1, karena gue memang gak sering ini, udah sering pake di ini cuy, gue push rank tuh pake itu terus gitu, jadi agak bosen kesininya ya. Gue sebenernya pake itu udah dari ini sih, waktu setelah update gitu kan, itu kan combo nya berubah kan ya, jadi gue pake meta itu terus, sambil nyari-nyari combo yang lain yang bagus buat dimainin gitu. Dan ini sih udah pasti build mecha ya, oke. Oh iya dan besok itu harusnya gue upload konten legend, tapi gue akan upload main turbo besok ya, jadi karena ada yang request, ada yang request cara main turbo, dan rekomendasi build meta di turbo ya, combo meta di turbo. Gue gak akan, kalau turbo itu, ya liat aja besok ya, liat aja besok ya. Kenapa gue gak upload main turbo cuy, karena biasanya anak-anak turbo itu nontonnya klasik juga gitu, yang paling enak ditonton tuh biasanya klasik emang. Untuk main squad dan main turbo itu banyak yang suka main squad turbo, tapi gak tau kenapa mereka nontonnya klasik juga gitu. Mungkin, termasuk gue sendiri sih, gue dulu pernah nonton video pasti nonton yang klasik gitu, walaupun main gue gak di klasik gitu. Tapi gue dari pertama main sih udah main di klasik ya, jadi ya klasik udah mendarai daging, udah mendarai daging gitu sih. Oh iya, gue lupa gue mau menyapa penonton gue yang bukan dari Indonesia dulu ya, kemarin ada, gue lihat di YouTube gue, di pengaturan, gue lihat itu ada yang nonton dari Malaysia, Vietnam, dan Taiwan. Walaupun yang nonton dari Taiwan pasti ibu gue sendiri sih, karena dia kerja di Taiwan sih. Oke, jadi gue akan menyapa mereka dulu ya, mungkin gak paham bahasa Indonesia, tapi mungkin pasti paham bahasa Inggris lah, kemarin karena ada kemarin yang bahasa Inggris gitu ya. Maybe dia mungkin orang, orang kemana, Vietnam katanya, katanya Vietnam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue, Yutake SE. Saya harap kalian menikmati ini, karena kalian bukan Indonesia, kalian gak tau apa yang ngomongin, ya. Terima kasih udah datang ke channel gue, dan nonton video gue. Saya harap ini bisa membantu kalian, oke. Oke, just stay on my channel, dude. This channel so good, if you want to learn more about this rush, that's be good. You can try my all of my combo on your play, and yeah. Thank you for coming. Dan disini gue di kasih ini ya, di kasih hero yang lumayan ya, lumayan bagus. Cuman bikin miskin sih, bikin miskin ya, lumayan bagus tapi bikin miskin. Udah dapet voidnya satu, cuman tanknya belum keluar sih, tank si Pronto Star ya, Pronto Starnya belum keluar. Sebenernya Estus bisa bintang 2, tapi gue jual aja. Lawan Elf. Ini Elfnya udah bintang 2 ya, Cui 1. Ini bagus banget sih Elfnya. Ini kalau dia bisa bikin combo Elf bener-bener, ini pasti menang. Ini bahaya banget sih ini tampaknya. Yup, yaudah mati aja, huruan mati. Ini udah gak mungkin kill lagi. Daripada nanti si kupunya beranak lagi ya. Everbloomnya beranak lagi. Oke, dikasih Stinger cuy. Ini combo Elf ini menggoda sekali ya. Gue suka banget main Elf cuy. Tapi udah ada yang main gitu. Jadi yaudahlah, gue lupakan saja ya. Gue lupakan. Gue akan fokus di Mecha ya. Di Mecha. Gue tuh paling suka combo Elf sama Barrier. Wah, suka banget gue. Elf sama Barrier tuh, oke lah. Best lah. Untuk gue ya, menurut gue. Karena gue suka combo itu gitu. Combo Barrier memang combo sejuta umat ya. Terlepas dari Rider ya. Yang gak suka Rider pasti suka Barrier. Gue jamin deh. Ya, tapi belum tentu semua orang. Tapi rata-rata yang gak suka Barrier. Sukanya Rider. Yang gak suka Rider, sukanya Barrier gitu. Karena memang yang bisa ngalahin Rider itu Barrier. Bang, tapi gue menang terus telapan Barrier. Mungkin dia gak paham Bull Warrior ya. Bull Warrior itu yang penting itu tiga hero epicnya ada ya. Bershiker, General of War, sama Jigal. Tiga-tiganya ada. Kalo tiga-tiganya ada. Itu udah. GG parah sih. GG gila sih. Udah ada dan bintang 2 semua gitu. Minimal bintang 2 aja. Kalo ada bintang 3, 1 aja. General of War, Jigal, atau Berserker gitu. Waduh. Udah tamat kalian. Selesai kalian. Mau combo kalian apapun udah. Selesai kalian coy. Oh iya, gue belum upload combo Warrior ya. Untuk ini. Karena gue belum sempet bikin ya. Mungkin hari Kamis. Kamis gue upload. Karena Kamis gue upload. Ini. Klasik lagi. Jadi gue akan upload Kamis. Oke. Disini gue udah dapet 3 sorcerer ya. Sebenernya gue mau. Agar bisa ngekill lawan ya. Tapi kenapa jadinya. Malah cuma ngekill 1 gue. Ya. Seperti biasa. Seperti kalian yang sering nonton video gue. Ya. Di video-video gue. Akhir-akhir ini. Gue pasti. Di bawah dulu ya. Gue itu merendah dulu gitu. Ini si Elf juga. Kalian liat si Elf. Dia menang lagi coy. Menang banyaknya. Gapapa. Asal jangan ketemu gue aja si Elf ya. Asal jangan ketemu gue aja. Gue ikhlas. Oke. Dapet dengan dulu. Buat dia dikinja juga. Disini gue masukin drone. Karena yang bikin assassin. Tadi gue liat. Gak. Gak ada ya. Cuman ada 1 kalau gak 2 gitu. Jadi. Lebih bagus gue masukin drone. Untuk. Menambah damage ya. Untuk menambah damage. Karena gue yakin. Disini gue bakal lost trick. Gue gak mengincar kemenangan. Yang penting. Justru malah kalau menang itu. Malah gawat ya. Duit gue bisa habis. Yang penting. Gue bisa ngekill banyak. Gak menang gak apa-apa. Ini menang coy. Waduh. Gue udah lost trick. Plus 2 loh. Jangan menang dong. Wah anjay. Kampret lah. Ini coy. Yang bikin kalah tuh kayak gini. Justru kayak gini yang bikin kalah. Waduh. Menang ini. Plusnya. Aduh. Udah sembilan loh. Tadi plusnya coy. Sekarang tujuh lagi loh. Plusnya. Aduh. Parah sih. Parah parah parah. Gue lebih suka lost trick. Kalau gak lost trick. Ya win streak gitu. Jangan sekali menang. Sekali kalah itu. Malah bahaya coy. Aduh. Amiskin dong gue coy. Udah ronde sembilan. Baru dua empat loh. Harusnya sih. Ini udah tiga puluh ya. Ronde sembilan. Harusnya tiga puluh. Ronde sepuluh. Ronde sebelah. Nanti udah lima puluh. Gitu. Ya. Mau di. Apain juga. Tapi ya. Sudahlah. Yang terjadi. Biarlah terjadi. Gitu. Tadi kesalahan gue. Gue levelin. Si ground smashers sih. Harusnya tadi gue. Gak usah levelin aja. Atau enggak gue keluarin aja. Bukan di si. Still fish ya. Dan disini gue pasti kalahnya. Kayaknya gue bakal kalah. Kayaknya. Tapi enggak tahu. Kalah ini. Itu kan. Abis menang kalah gitu. Menang menang. Terus kalah terus gitu. Cuy. Enggak. Ini menang. 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 Nah. Ya. Walaupun gak win streak. Seenggaknya. Nyawanya gak berkurang. Seenggaknya. Seenggaknya. Oke. Gue udah. Ini ya. Plus satu ya. Win streak. Satu kali ya. Kalau habis lost streak. Terus win streak. Itu cepet cuy. Nambahnya. Plusnya itu cepet. Atau enggak. Habis lost streak. Win streak. Plusnya bakal cepet sekali. Cepet. Itu bahaya banget gitu. Gue benci banget gitu. Sekali menang. Sekali kalah. Kalah-kalah terus. Menang-kalah terus. Untuk di early ya. Di early game ya. Di awal-awal pertandingan. Itu lebih bagus gitu. Daripada lu. Sekali menang. Sekali kalah. Itu gak dapet duit. Nyawa juga berkurang ya kan. Hero juga bintang. Dapet. Itu gak. Gak bagus banget. Upset banget gitu. Karena bermain plastik itu. Panutan kita semua ya. Ya. Orang yang suka main squad. Orang yang suka main turbo. Pasti. Lihat. Belajar bermain atau gimana. Dari klasik pasti. Klasik itu. Oke. Gue masukin bintang 2 disini ya. Untuk menjaga kemenangan gue. Gitu. Bang. Kenapa formasinya di. Di grombolin gitu bang. Formasi gue grombolin. Karena. Gak ada alasannya cuy. Pengen aja grombol kayak gitu. Sebenernya gak baik sih. Gak bagus. Karena asasinnya juga cuman sedikit sih tadi. Cuman. Ya. Ya. Lagi malas mikir aja sih. Karena ini kombo mecha ya. Kombo mecha ya. Gue buat seadanya. Oh ya. Ini nanti kalau juara. Minimal juara 2. Akan gue upload. Karena. Ya ini cuman untuk kombo mecha gitu. Kombo mecha itu kontornya sebenernya banyak. Cuman pada. Gak tau aja gitu. Dan. Lebih cenderung. Udah pasrah. Atau suka pake mecha gitu. Sebenernya kalau rombolin gue cuman mau ngasih tau mecha itu juga bisa kalah gitu. Gak. Gak. Seabsolut itu gak. Gak bisa selalu juara 1 ya. Kalian mungkin terjamin juara 1 sampai 4. Tapi gak terjamin untuk juara satunya. Oke. Ini kampret. Ini kalah ya. Setia budi. Tadi gue minus banyak ya. Sama setia budi di. Early deh. Itu bukan bales itu kampret. Oke gue naik level. Gue masukin famine kayaknya. Cuman untuk ini ya. Untuk. Sementara ya. Walaupun itu pengaruh sama duit gue. Tapi gue yakin gue menang sih. Harusnya. Atau harusnya menang. Tapi gue gak tau kalau ketemu sama si setia budi itu yang paling atas itu. Kayaknya gue bakal kalah kalau ketemu itu. Dia udah 7. Dan. Dia ngeroll terus coy. Sesetia budi tuh. Dia masih 100. Dia ngeroll terus. Tapi. Dia masih 100. Kayaknya. Nanti dia di late game bakal agak hancur sih. Tapi kita lihat aja ya. Kalau dia memang orang yang seberuntung itu. Jadi kita lihat aja. Oke. Kan menang. Yang gue bilang juga apa. Sama bawah gue ya. Kalau turban. Oke. Yang atas gue. Kalah gue. Dan dia. Harusnya kalah. Kalah. Nah kan. Oke. Untuk. Hasil sekarang sih. Kayaknya gue masih bisa. Masih bisa. Eh. Winstrike ya. Masih bisa winstrike. Masih bisa winstrike. Asalnya gak ketemu yang paling atas aja. Ini kalau flametailer gue bisa minang 2 sih. Bagus lah. Keluar elf 3 biji. Sangat menggoda sekali elfnya. Walaupun gue gak selalu menang pakai elf sih. Gak selalu menang. Kadang ini cuma juara 2. Juara 3. Tapi suka aja sih. Faktor suka aja gitu. Apalagi kalau gue mabar sama temen-temen gue. Klasik gitu kan. Mabar klasik. Itu di light game. Ketemu. Itu duel. Udah. Asik banget sih gitu. Yup. Kalah lawan. Cina ya. Cina kampet ya. Akhil 1. Tolong tambah lah. Bilangnya ya. Tolong. Oke. Tambah 1. Tambah lagi. Satu lagi. Gak bisa. Ternyata. Bintang 2 semua cuy. Si kampet Cina ini cuy. Nomor berapa sih Cina? Cina paling bawah loh. Dia ngerolokah. Oh enggak. Dia. Oh dia bagus mainnya cuy. Ini mainnya bagus. Kemungkinan nanti berbahaya di light game. Tapi si setia budi itu kayaknya dia hoki kayaknya. Si setia budi itu ya. Oke. Dapet. Sensor. Oke. Dapet. Flame killer bintang 2. Nah. Main banget ini. Oh ya. Dalam main. Main game apapun itu jangan mengandalkan hoki cuy. Mengandalkan hoki itu. Kesannya lu pasrah sama game. Gak mau belajar gitu. Jadi usaha kan. Game itu semua bisa dipelajari cuy. Gak ada gue sih gak percaya yang namanya hoki-hokian. Yang ada cuman. Kemampuan otak. Cuman belajar, belajar dan latihan. Menurut gua ya pendapat orang itu bisa beda masing-masing. Tergantung orangnya ya. Bebas pendapat. Apa pendapat kalian. Kau mau menjadi bebas. Oke disini gua. Kalah. Sama. Drone bintang 2. Uduh. Dapet. Miss Whartun. Tapi gak butuh cuy. Gak butuh Miss Whartun. Yang kelor gak butuh. Udah bintang 2. Gak ada yang bisa. Diambil. Hmm. Ini lawan herpy ya. Lawan herpy seperti biasa. Heater kalian taruh depan. Tankernya atau. Belakang ya. Yang. Jangan. Di heater pokoknya taruh depan. Yang. Ngetank. Di. Belakang. Apakah ini harus. Apakah ini penting. Ini harus yang penting. Kalau hero kalian. Bintang. Satunya. Sedikit cuy. Atau gak punya bintang satu. Tapi kalau hero kalian. Yang dua semua. Ya gak usah kalian formasi. Gapapa. Ini pasti menang. Kalau ini. Lepaskan buat ini. Oke. Ada Ground Smash. Kayaknya gue. Oke. Masuku get drone. gue jual famine gue ya karena gue gak akan bikin hunter bahkan bikin sorcerer aja perempuan keller gue kudus banget udah ke semangat perempuan keller bintang dua keluar devorfer sama Pronto Pronto nya baru keluar ya ini udah jam berapa baru keluar udah jam segini baru keluar gua masih akan roll lagi dan sekali lagi oke dapet Pronto bintang 2 kembali menabung ini hero bintang 2 gua udah banyak banget ya udah banyak banget hero bintang 2 gua gua akan untuk bintang 3 gua akan fokus di bionic ninja ya asasin cyborg ini super sama supersonik akan fokus disitu aja dulu untuk selain itu udah jual kalau slot jual penuh ya oke disini gua disini si pickpad ketemu gua dan kayaknya tiket tuh kayaknya gamen ya oke ini udah gua rasa sih gua udah terjamin di 4 besar ya gua rasa gua rasa udah pasti 4 besar ini jadi gua pasti 4 pasti gua upload dilihat dari ee red kemenangan gua ya red kemenangan gua ini aman sih udah pasti aman sih dan dilihat dari duit juga sih sebenernya bawah gua itu yang bawah gua pas bawahnya orang cina itu dua itu mereka miskin semua cuy hero mereka gak bintang mereka miskin jadi kemungkinan nanti mereka akan tusun duluan oke lawan ini harusnya menang ini dia mau bikin ini dia mau bikin guman dragon ya gumbel yang bisa dikit aksur ya ini teman pelan 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 gua kalah sama cina cuy dia barrior barrior tuh emang gila banget sih barrior apalagi berserker jagel sama general of war wah gila banget sih itu itu hero-hero paling gila oke kalo swat gua penuh gini gimana bang kalo keluar hero nya gitu gua biasanya kalo gua ya gua akan fokus di hero yang mau gua bikin caranya gua fokus di hero yang mau gua bikin bintang 3 itu gimana? gua lihat yang gak dipakai musuh gitu hero yang mau gua bikin bintang 3 itu dipakai musuh atau gak? kalo gak dipakai musuh dan sering keluar di gua gua bakal ambil karena ini nanti bakal cepet bintang 3 gitu jadi kalo yang dipakai musuh itu biasanya gua gak ambil atau lebih gua prioritaskan untuk nanti kalo musuh yang ambil itu udah mati jadi gua bisa bintang 3 dengan lumayan cepat gitu oke masih menang menang terus dan tiba-tiba gua udah naik di juara 2 ya tiba-tiba oke dapet si void destruction bintang 2 nah ya tiba-tiba tiba-tiba yang pilih yang pilih tiba-tiba 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 dia kurang tidur gue kurang tidur melakangannya ini gue tidur di atas jam 1 terus ternyata karena gue tinggal di Solo ya karena di Solo itu panas banget sih kalau malem juga panasnya gila luar biasa panasnya suhunya tuh 80 derajat mati gua ke 80 derajat 38-39 derajat sekitar tersegitu suhunya itu panas yang luar biasa ya setiap gua mau tidur nggak bisa mau tidur mandi dulu tidur nggak bisa jadi kalau udah jam 1 itu biasanya agak dingin gitu udah agak anjep gitu jadi ya itulah pokoknya ya Oke gue juga kreken sebenarnya tadi gue mau bikin Ocean ya tapi karena gue lihat nggak ada yang bikin sorcerer atau nggak ada yang bikin full sorcerer jadi gue nggak nggak ambil seperti yang kalian lihat ini keluar si Steelfish ya Kenapa gue nggak ambil ya gue ganti pronto atau yang lainnya karena Steelfish itu banyaknya maka dari dulu gue liat gue liat yang pakai Warrior juga pakai Steelfish juga jadi gue nggak bakal ambil Oke masih menang di sini ya kemungkinan gue kalah sama si Setia Budi dia Elf gue bilang apa kalah kan dia main Elf sih Elf itu terlalu meramkan ya Oke dapet guru juga ya dia akan ngerol abis-abisan kayaknya Oke dapet guru lagi Oke fake gue ngerol abis-abisan di sini kayaknya nggak berdua lagi ya Oke gue mau bintang 3-in si ini ya si fight destruction ini ya udah mau bintang 3-in fight destruction wadaw Mike gua di depannya bulbul dong ini kalah sih kayaknya karena Mike gua nggak mau pilih tipe-tipe dan plan color gua digital kanker banget ya Ayo kiri satu lagi kiri satu lagi ya ya Sorry kalau ada agak suara-suara berisik ya seperti biasa tetangga gua lagi gila ya tetangga gua lagi gila tiap hari dia berisik gitu gua udah malem nggak bisa tidur karena panas sore siang nggak bisa tidur karena tetangga gila ya ya udah mau gimana lagi gitu namanya juga hidup di kota dan Indonesia juga nggak ada peraturan untuk penuntut tetangga yang berisik gitu kalau ada peraturan sih gua tuntut itu pasti Oke seperti biasa Steelfish keluar terus coi Steelfish keluar terus tapi gua nggak nggak akan dan bintangin Steelfish nanti aja bintang tiga kalau udah banyak yang mati terutamanya maka-makai Steelfish itu yang terudah nanti gua kalau bintangin tiga Steelfish ini sampai dapat Sword Dancer dikasih full item Oke ini harusnya kalah gua harusnya harusnya sudah mulai kalah terus terlihat si setia Budi ini masih menang ya si setia Budi masih menang Oke dapat bintang tiga nice gua masukin dua drone ya harusnya gue ngerol sih disini enggak gua gua akan fokus ke level 9 atau 10 gua akan nyari ini aja nyari Legendary aja ya karena gua butuh banget Legendary ya untuk melawan yang yang paling atas ya si setia Budi itu sama yang tadi gua kalah tadi yang gua kalah-kalah tadi terutama ya oke lawannya si setia Budi ya harusnya sih harusnya sih kalah kalahnya banget lagi ayo ultimate time kalah dong tolong sekali aja sekali aja biar ada yang mari satu tolong ya tapi ini menang sih kayaknya kayaknya enggak sih terikat sih ya seenggaknya enggak minusnya enggak terlalu banyak ya jadi masih bisa untuk kemungkinan comeback setiap sini gua naik level gua bakal masukin Kraken kenapa gua masukin Kraken karena enggak ada hero lain yang bisa dimasukin bahkan itu drone gua gua masuk kedua coy panas banget ya bacanya agak sedikit panas apalagi kalau sore hari coy Waduh Solo itu kalau sore hari tuh panas udah kayak Jakarta hari ya desember gua bakal pulang kampung ya jadi yang bersifat ya desember yang depannya kalau belakangnya pulang kampung ini mungkin nanti desember konten juga agak telat sorry kalau agak telat ya karena gua di kampung mungkin ya hari sekali gua upload video mungkin tapi ya kita lihat aja nanti oke dapetron bintang dua lumayan dapet bionic ninja dan kraken harus masuk oke gua di sini juga nyari Oceanborn ya kenapa enggak oke gua pakai pronto aja karena lebih bagus peruntuh jadi daripada reken bintang satu ya pakai bintang satu itu agak kurang bagusnya dapet prontuh lagi kenapa gua ngerol agak habis-habisan di sini karena enggak papa aja pengen aja lawan warrior udah pasti kalah dia ngebula kayaknya kitar gua mati gitu dia bersikernya lebih sehat dan jikalnya tuh lihat dia nggak mati-matih jikal main dalamnya nih ya seperti gua bilang di awal tadi ya kan orang Cina ini jago mainnya oke dapet joy kebetulan yang sangat bagus sekali ya dapet joy kebetulan yang sangat bagus sekali ya dapet joy lagi ya gue jual aja ya dapet prontuh bintang tiga nice oke gua mulai lapar cuy lawan asinan ya dengan formasi yang gua yang kayak gini dan gua pasti mati karena gua memang bertujuan untuk biar dronenya cepat mati tuh lawan asinan kenapa karena dia ada siren tuh siren tuh bahaya banget untuk drone kalau kalian bikin Hunter terutama ya drone kalian full item ya terkena ultimate nya siren tuh temen kalian auto mati semua gue udah ngalami itu sering yang paling susah itu lawan siren kalau asin itu ya untuk meng-counter hitter musuh ya terlalu siren itu ultimate nya siren itu adalah asasin ikan ikan asasin putri duyung ya itu ultimate nya efeknya adalah yang terkena ultimate nya siren itu bakal menyerang temannya sendiri cuy kalau bintang tiga itu lebih lama efeknya jadi semakin lama efeknya semakin siren gua menang disini lawan orang Cina ya udah tertima kaget ya tapi dia nanti kalau bersikernya bintang dua udah keluar gue kelar gue ya seperti yang gue bilang tadi aman di posisi empat besar jadi kalian bisa tiruin kombo gua ini pakai kombo gua ini tapi sebenernya ini bukan kombo yang seharusnya itu soalnya gua nggak pakai bionic ninja bionic ninja itu harusnya udah bintang tiga ya harusnya tapi itu nggak bintang tiga ya jadi ya sudah lah ya disini sebenernya gua nyari ini cuy gua nyari itu si void destruction itu sasar gua itu biar bintang tiga jadi nggak bintang tiga-tiga loh nah dapetkan dapetkan drone nya gua juga kayaknya oke oke naik oh nggak sempet ya nggak sempet tapi semoga masih menang karena ini lama asasin lagi ya tadi menang harusnya tadi menang masa sekarang kalah gitu kan nggak lucu kan oke menang dan seperti tebakan gua prediksi gua di awal orang Cina bakal nomor satu iya dia turun lagi tapi dia naik lagi dan seperti yang gua bilang di awal juga si setia budi kampret dia cuma hoki di awal aja dia hoki sebenernya tapi dia karena dia skillnya nggak jago gitu ya boleh dibilang skillnya masih rata-rata ya jadi dia turun dia kemungkinan nggak juara satu padahal kalau gua win streak jadi si setia budi tadi udah pasti gua jura satu cuy karena dia tadi di awal dia dikasih bintang 2 banyak banget ya si setia budi itu ya dia mungkin kombonya kurang bagus sama si strateginya kurang bagus ya dan si orang Cina ya seperti biasa Cina ya Cina itu penuh dengan perhitungan ya apalagi masalah duit jadi dia kaya terus si orang Cina itu karena kebanyakan yang top global itu dari Cina ya kemarin terutama season 1 ya walaupun gua masuk 100 Indul juga ya 100 global gua masuk sih masuk sih 100 global gua kemarin season 1 ya ntar season 2 lah gua push lagi emang tier lo sekarang ini cuma king 5000 gari 4000 sih yah gua nggak push sih season ini cuy gua lebih main santai aja season ini gua lebih fokus ke bikin video sama ke will gua sih will gua lebih fokusnya sama gua ini gua mau bikin instagram sih gua lagi suka banget ngedit foto ya untuk Cisras ya gua suka banget ngedit foto nanti gua bikin instagram dan namanya ke Satria Catur ya gua bakal kasih foto-foto untuk formasi ya gua editin untuk formasi yang bagus terus gua kasih keterangan gitu untuk kubu-kubu juga karena gua gua lihat teman-teman masih belum bisa bikin formasi ini formasi yang custom formasi yang bikinan sendiri gitu teman-teman bisa tiruin formasi gua ya saat gua lawan misalkan teman-teman lagi lawan Assassin teman-teman bisa tiruin formasi gua untuk lawan Assassin terserah terserah atau tiruin youtuber-youtuber yang lain juga boleh pro player juga terserah itu tapi lebih bagus formasi itu bikin sendiri cuy bikin sendiri setek se-kreatif mungkin bikin sendiri oke disini gua akan nabung sepertinya gua akan nabung untuk eee bintang oke disini gua salah salah naruh hero ya sebenernya karena gua pisah tadi karena ini semuanya kena stun general of war cuy jadi gua pisah aja dan kemungkinan gua akan kalah lawan elf ini karena gua pisah ya seharusnya gua pisahnya nanti hati tadi salah hancur enggak apaan juga sih tapi iya adalah oke cuy itu sama ulti ya cuy itu sekarang ultinya diperpendek ya cooldownnya diperpendek tapi ngisinya ulti tuh selamanya ya kan gua bilang juga apa di light game gua ketemu si Cina cuy gua di dari awal tadi kan gua udah bilang di light game gua kasih ketemu si Cina ketemu si Cina kan dan dia pake warrior yah dia ada jagal bershiker general of war dia ada undead juga dia ada nebula juga yep ini gua udah pasti kalah jadi yah semoga kalian suka video gua ya kemungkinan ini gua akan langsung kalah kemungkinan langsung mati kemungkinan karena ini lawannya warrior cuy bukan yang lain kalau kuda atau yang lain cuy gua masih bisa terharap menang ini lawannya warrior cuy dan dia adalah nebula bintang 2 dia ada bershiker dia ada jagal kalian lihat jagalnya nggak mati-mati padahal drone gua itu full item ya apalagi bershiker nya udah gila banget gitu yep tinggal 7 oke udah kraken percuma gua masukin kraken bintang 2 sama sakaraka bintang 2 juga percuma karena apa disini gua mau naik level sih sebenernya gua mau masukin si sakaraka tapi nggak bisa cuy ternyata ternyata duit gua masih kurang 1 yaudahlah berarti ini mati jadi ya trackernya bintang 2 ini udah fake fake banget gua pasti mati ini udah pasti gua mati ya udah nggak mungkin menang ini kalahnya lebih banyak dari tadi yep ini udah pasti mati yaudah itu aja video gua untuk kali ini ya semoga kalian menikmati dan semoga membantu i hope this video can help you oke thanks for watching terimakasih udah nonton dan jangan lupa untuk push rank see ya closer bye hai hai you 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 you